Siapa sih diantara kalian yang gak pake Whatsapp? Hah, cupu! Bercanda-bercanda, pasti di Indonesia sendiri banyak banget ya orang yang menggunakan aplikasi Whatsapp ini. Tapi kalian tau gak sih, ternyata Whatsapp punya fitur-fitur yang keren yang wajib kamu coba. Kira-kira apa aja ya? Jadi, menurut WA Beta Info nih, bakalan banyak banget nih perubahan fitur-fitur di Whatsapp. Hmm, kira-kira apa aja ya? Yang pertama, ada fitur ganti wallpaper di setiap chat. Selama ini kan wallpaper chat memang bisa diganti tuh, tapi secara keseluruhan. Nah, fitur terbarunya, masing-masing chat bisa beda-beda wallpaper gitu loh. Lucu banget ya? Lanjut, kedua, nomor Whatsapp gak cuma di satu handphone. Selama ini yang terjadi adalah satu nomor Whatsapp hanya bisa digunakan di satu handphone ya. Dan bila kalian pindah handphone, handphone lamanya secara otomatis akan ke-lockout gitu. Nah, nantinya satu nomor bisa digunakan di beberapa handphone loh. Info sejauh ini sih maksimal bisa digunakan di 4 handphone. Wah, keren banget ya. Buat pada mimin-mimin Whatsapp, pasti lebih terbantu nih. Ketiga, expiry media. Artinya, gambar atau video atau GIF yang kalian kirim bisa auto kehapus gitu. Infonya nih, si pengirim belum bisa atur berapa lama waktu media yang dikirim atau dihapus secara otomatis. Setelah ditutup, media tersebut langsung terhapus sendiri. Hmm, mirip banget kayak DM Instagram ya. Hei, giplak gak ya? Ups! Terakhir, fitur fingerprint di laptop. Penting banget sih fitur satu ini. Bisa menambahkan keamanan baru kan jadinya. Sejauh ini kan para pekerja sering banget tuh login Whatsappnya di laptop. Bener-bener membantu pekerjaan. Apalagi dengan adanya fitur fingerprint ini. Nah, itu dia kira-kira beberapa fitur yang akan dipasang di Whatsapp. Dan mungkin akan ada fitur-fitur tambahan juga loh. Nah, jangan lupa ya buat kamu saksikan teknilisius setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe di Genpi.co. Tetap sabar, tetap sadar, semoga Corona cepat ambiar. Bye!